Sambutan dari Ketua STPI Bina Insan Mulia Kepajar Ibu Dr. Umi Faizah S.A.T. MPD Kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Ala kulli ni'matillah La hawla wa la quwata illa billah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'd Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Yang saya hormati Ketua Yayasan SPA Indonesia Bapak RUA Zainal Panani Yang saya hormati Sekretaris Kopertais Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta Yang saya hormati Para pimpinan perguruan tinggi Yang tergabung dalam forum komunikasi PTKIS di Daerah Istimewa Yogyakarta Yang saya hormati Ketua IGRA DIY Ketua IGTKI Ketua Himpaudi Dan juga Para tamu yang Terhormat semuanya Bapak Ibu dosen Juga Para wali Wisudawan Wisudawati Serta Yang tercinta Yang terkasih Dan saya banggakan Seluruh Wisudawan Wisudawati STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta Dan hadirin Yang berbahagia Alhamdulillah Puji syukur Nah dirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengasih Yang kasihnya Tidak pilih kasih Tuhan yang maha penyayang Yang sayangnya Tidak dapat dibilang Sehingga hari ini Kita semuanya Dengan ringan Dapat melangkahkan kaki Dalam forum Atau menghadiri Acara Wisudan Sarjana STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta Preoda Ketujuh Tahun Akademik 2019 2020 Salawat dan salam Mari kita sanjung Dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mudah-mudahan Kita semuanya Menjadi umatnya Yang istiqom Amin Ya Rabbul Alam Bapak Ibu Serta Wisudawan Wisudawati Yang berbahagia Hari ini Hari Sabtu Tanggal 16 Rabiul Akhir Tahun 1441 Hijriya Atau Atau bertepatan Dengan 14 Desember 2019 Tunai Sudah Kami Menjalankan Amalah Yang Empat Tahun Yang Lalu Diberikan Kepada Kami Dosen Dosen STPI Bina Insan Mulia Dan seluruh Sivitas Akademik Hari ini Menyampaikan Selamat Kepada Anda Semuanya Para Wisudawan Wisudawati Mungkin Ada Yang Serasa Tak Percaya Benarkah Saya Benar-benar Selesai Atau Mungkin Ada Yang Merasa Apa Nggak Kurang Lama Ya Beragam Perasaan Saya Yakin Tapi Satu Yang Pasti Hari ini Kita Syukuri Anda Adalah Orang Orang Yang Ditakdirkan Selesai S1 Dan Diwisuda Hari ini Maka Sekali Lagi Selamat Dan Kita Berikan Applaus Untuk Para Wisudawan Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Serta Tentu Para Wisudawan Wisudawati Yang Kedua Karena Hari ini Sudah Tunai Saya Kembalikan Pada Para Wali Wisudawan Wisudawati Tapi Satu Hal Yang Menjadi Keunikan Di STPI Mungkin Bisa Jadi Saya Menyerahkannya Memang Bukan Pada Orang Tuanya Menyerahkan Pada Dirinya Sendiri Bisa Jadi Hari ini Luar Biasa Lulusan Tahun Ini Ada Yang Dengan Semangat Beliau Ini Memberikan Semangat Juga Pada Teman-teman Yang Lainnya Di Usia Saat Ini Sarjana Di Usia 67 Kita Berikan Kuas Untuk Ibu Mimik Sarjana Pendidikan Bumi Boleh Berdiri Bumi Terima Kasih Bapak Ibu Serta Hadirin Yang Berbahagia Di Era Dimana Kata Mas Menteri Ya Kita Ini Era Dimana Mungkin Namanya Sarjana Tidak Dibutuhkan Lagi Dengan Bahasa Lainnya Mungkin Pendidikan Yang Linier Tidak Dibutuhkan Lagi Tapi Saya Katakan Kepada Anda Hari Ini Bahasa Ya Berharap Tentu Anda Sarjana Yang Linier Di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Memberikan Satu Yang Membedakan Antara Anda Dengan Yang Lainya Dan Yang Pastinya Apa Yang Anda Sandang Hari Ini Tanggung Jawab Yang Anda Sandang Hari Ini Menjadi Penanda Bagi Semua Kebaikan Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Mengantarkan Generasi Generasi Yang Kreatif Militan Dan Profesional Tentu Itu Semua Harus Dimulai Dari Anda Sebagai Gurunya Sebagai Pendidiknya Pesan Saya Untuk Para Wisudawan Wisudawati Tidak Banyak Saya Hanya Mengutip Dari Salah Satu Kitab Kitab Kuno Yang Ternyata Masih Sangat Relevan Dengan Apa Yang Terjadi Saat Ini Dulu Saya Belajarnya Waktu MI Masih Terbawa Sampai Sekarang Ketika Saya Berhadapan Dengan Anda Ingat Masa MI Karena Saya Dulu Tidak Lulus TK Jadi MP Dulu Belum Ada TK Di Nomor Kami Ya Begini Itu Dari Kitab Taklimul Muta Alim Ta'alam Fa'innal Ilma Zainan Li Ahli Wa Fadlon Wa In Walun Likull Lil Mahami Ta'alam Terus Belajar Ya Belajar Dan Belajar Fa'innal Ilmu Fa'innal Ilma Zainan Li Ahli Sesungguhnya Ilmu Itu Menjadi Perhiasan Bagi Orang Yang Memilikinya Wa Fadlon Wa Inwan Dan Jadi Penanda Likull Lil Mahami Bagi Semua Perlaku Baik Jadi Kalau Anda Berada Di Zaman Manapun Yang Tidak Pernah Tidak Digunakan Itu Adalah Karakter Karakter Adalah Penanda Kebaikan Ya Karena Disitu Seorang Guru Terus Memacu Diri Menempa Diri Sebagaimana Rasulullah Pun Dari Awal Beliau Diutus Oleh Allah Li Utamim Magarimal Ah Untuk Menyempurnakan Ah Maka Sekali Lagi Seperti Pada Saat Anda Pertama Kali Bertemu Dengan Bumi Anda Masih Ingat Senyumnya Sudah Harus Menjadi Beda Ya Mbak Kata-katanya Sudah Menjadi Beda Ya Suara Ya Suara Senyumnya Sudah Berbeda Kalau Sajanan Ini Coba Ngocok Tapi Sekali Lagi Perbedaannya Adalah Pada Menuju Kebaikan Karena Penandanya Adalah Likul Lih Mahamid Pada Setiap Hal-hal Yang Terbaik Yang Dipuji Bapak Ibu Para Tamu Undangan Serta Hadirin Yang Berbahagia Tentu Dalam Pelaksanaan Wisuda Hari ini Banyak Hal Yang Sekiranya Ada Yang Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kami Yakin Para Panitia Ya Berusaha Menyiapkan Yang Terbaik Untuk Panjangan Semuanya Tapi Andaikan Saja Disini Kurang Mendapatkan Penghormatan Yang Semestinya Mungkin Dari Sisi Apapun Dari Sisi Penyambutan Dari Sisi Suguhan Dan Lain Sebagainya Saya Selaku Pimpinan STPI Bina Insan Mulia Jakarta Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bapak Bapak Hadirin Yang Berbahagia Terakhir Saya Merasa Berbangga Sebagaimana Tadi Wakil Wisudawan Wisudawati Menyampaikan Bahwa Mereka Akan Menjadi Pribadi Yang Baru Menjadi Guru Yang Bukan Guru Biasa Tapi Guru Guru Yang Kreatif Guru Guru Yang Memiliki Militansi Yang Tinggi Tidak Mudah Mengeluh Punya Komitmen Kemudian Guru Guru Yang Profesional Serta Tentu Semuanya Itu Dilandasi Dengan Ahlak Islami Maka Mudah Mudahan Saya Juga Mendoakan Anda Semuanya Ilmu Yang Anda Dapatkan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Diri Bagi Keluarga Masyarakat Tentu Bagi Agama Dan Bangsa Jangan Pernah Lupa Dan Jangan Pernah Merasa Ebuh Pokewuh Ketika Nanti Suatu Saat Mau Ke STPI Karena Tadi Katanya STPI Selalu Di Hati Bapak Ibu Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kau Lihat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh